Sebelum mulai mengerjakan soal kali ini, perlu kita ketahui apa itu korespondensi 1-1, di mana korespondensi 1-1 adalah fungsi yang memetakan anggota dari himpunan A dan B, di mana semua anggota A dan B dapat dipasangkan, sedemikian hingga setiap anggota A berpasangan dengan tepat 1 anggota B, dan setiap anggota B berpasangan dengan tepat 1 anggota A. Di mana syarat suatu fungsi atau pemetaan dikatakan sebagai korespondensi 1-1, jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B, atau N-A sama dengan N-B, di mana untuk mencari banyaknya korespondensi 1-1-nya dapat kita gunakan rumus N! atau nilai faktorial dari banyaknya anggota di himpunan A dan B. di mana rumus N! adalah sama dengan N dikalikan dengan N dikurang 1, dikalikan dengan N dikurang 2, kemudian dikalikan terus dengan nilai N yang dikurangi, dan kemudian pada akhirnya akan dikalikan dengan nilai N yang telah dikurangi, yaitu bernilai 1. Di sini dapat kita lihat bahwa banyaknya anggota himpunan A atau N-A adalah sebanyak 5. Kemudian dapat kita lihat juga bahwa banyaknya anggota himpunan B atau N-B, yaitu sebanyak 5. Maka dari itu memenuhi syarat yaitu pemetaan atau fungsinya dikatakan korespondensi 1-1, di mana dapat kita cari banyaknya korespondensi 1-1, yaitu dengan rumus N! Maka dari itu di sini kita akan mencari nilai 5! Maka dari itu sama dengan 5 dikalikan 4, dikalikan 3, dikalikan 2, dikalikan 1, yaitu sama dengan 120, sehingga kita dapatkan banyaknya korespondensi 1-1 dari himpunan A ke B adalah sebanyak 120. Sekian untuk pembahasan soal kali ini, sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!